Warga di sejumlah desa di Kabupaten Kelungkung sejak pagi hari mengantri di kantor pos untuk mencairkan dana bantuan sosial yang mereka terima. Jelang akhir tahun ini, bantuan secara serentak turun mulai dari bantuan penerima keluarga harapan atau PKH yang terdiri dari warga lansia, ibu hamil, disabilitas, hingga warga miskin yang memiliki anak pelajar. Selain itu, juga bantuan BLT Sembako dan BLT Subsidi BBM. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kelungkung, Igusti Agung Putra Mahajaya mengatakan, warga penerima manfaat ini akan menerima dana bervariasi tergantung dari kategori yang mereka terima. Untuk sekarang tahap kedua, itu pencarian bulan Oktober, November, dan Desember. Pencariannya yaitu berkait dengan bantuan PKH, Sembako, BPNT, dan BBM. Untuk Sembako diberikan tiga kali, sejadinya 600 ribu. Karena perbulan kan 200, diuangkan jadi 600, sedangkan dobel T, BBM, 150 dikalikan dua bulan. Bulan November dan Desember, sejadinya 300. Sedangkan PKH tergantung dari komponen yang ada di masing-masing keluarga. Dari data Kementerian Sosial yang menerima bantuan tersebut, atau keluarga penerima manfaat, ada sebanyak 10.142 penerima. Dan dibagikan secara bertahap di kantor pos di setiap kecamatan.